Intro Ya kembali lagi ke channel Lota Second Teman-teman menyebut nama Honda Ini rasanya tuh kok mahal gitu ya Baik pasaran baru maupun bekasnya Apalagi saat ini mereka punya model mobil Yang lagi dicari orang se-Indonesia Jadi pasaran itu kayaknya tinggi Meski demikian Honda masih menyediakan celah diskon yang cukup lumayan loh Asal teman-teman tahu caranya Nah untuk itu kita akan korek-korek nih Gimana sih cara dapetin harga mobil Honda dengan diskon yang lumayan Walaupun mereka tidak akan menyebut atau membukanya Karena ada kebijakan perusahaan Kita akan ngobrol-ngobrol sama Om Doni Iksan dari Honda Tendian Kita masuk ke dalam Selamat siang Om Doni Siang Om Teman-teman dengan Om Doni Iksan Dari Honda Tendian Ini kalau saya ngomong-ngomong brand Honda nih Kan kita gak barunya, gak bekas ini kan kesannya tuh mahal Tapi denger-denger kayaknya masih ada celah nih buat dapetin harga yang kompetitif Ada, tenang Jadi banyak produk-produk Honda Ini yang informasinya belum tersampaikan dengan jelas Oh gitu Betul Ya jangan-jangan karena punya mobil yang paling lagi dicari banyak orang Ya karena emang Honda ada line up dari yang termurah Sampai yang termahal juga ada Gitu Semuanya tergantung kebutuhan Tapi denger-dengar ya Katanya berani juga nih bersaing atau mepet harga mobil bekas tahun muda Benar Om Benar Benar sekali Jadi untuk pemirsa dari Otosecond Kita akan menghadirkan informasi yang akurat Tentang terjangkau nya mobil Honda ini Walaupun angkanya gak dibuka gitu ya Betul Lebih lengkapnya kita bisa lihat di belakang Om Sekali lihat stoknya ya Betul Oke teman-teman kita ke belakang ya Baik Ayo silahkan Wah teman-teman kita dikasih lihat nih Stoknya banyak banget nih Banyak benar Om Dari ujung sini sampai ujung sana Isinya mobil baru semua Benar Nah ngomong-ngomong nih Gimana caranya Kita mau beli mobil Honda yang katanya mahal Gini kan Diskonnya gak ketahuan Gak dibuka juga Tapi bisa dapet harga yang kompetitif Gitu Disini akan kita jabarin Apa yang disebut beda-beda tipis dengan Secondnya Om Karena memang resale value Brio itu Memang selalu beda tipis dengan yang Dengan yang second Om Parah ya Terah Makanya kalau ada yang baru beda tipis Plus benefitnya dapet free service selama 4 tahun Nah yang baru aja Om Gitu ya Tapi sebenarnya masih ada diskonnya gak sih mobil baru ini? Diskonnya ada Nanti kita akan jabarkan hitungan kredit yang termurahnya Om Hmm gitu Ketahuannya dari hitungan kredit ya? Iya Kalau cashnya gimana? Kalau cashnya ada diskon Diskonnya itu di range-nya kalau mau di atas 5 itu Nanti bisa kontak Jaffrey aja sih Om Oh gitu Nomornya dimana? Nomornya di 0852 1403 6448 Nah itu untuk Semua model apa? Cuma mobil tertentu aja Semua model? All type? All type ya? Walaupun sebenarnya kalau selesai itu biasanya kan sudah punya Ini ya Patokan ya? Artinya DKI lah sama gitu kan Iya sama DKI Kalau mau lebih-lebih baru nelpon Baru nelpon Karena emang Kuncinya itu kita Di Honda itu kan ada namanya Kesepakatan harga Om Jadi memang kita gak seperti brand-brand lain yang harganya tidak open Seperti itu Karena untuk orang yang serius kita bisa kontak ke kita kok Gak akan kita kejar sampai ke ujung lubang semut pun Gitu sih Om Artinya gak serem-serem banget lah ya Gak serem-serem amat sih Santai-santai aja Kasih contoh dong kalau gitu Ini kita Contoh Brio yang paling murah nih ECPT Ini produk yang best seller nih Om Karena untuk di area Jabodetabek Penggunaan mobil Matic itu Wajib Berapa sekarang posisi harganya? Posisi harga untuk yang Kita mulai dari tipe terendah Brio S manual Oh S manual oke oke Di Rp64.400.000 Oke Brio E manual di Rp179.100.000 Brio ACPT di Rp199.400.000 Oke RS manualnya di Rp203.100.000 Brio RS CPT-nya di Rp233.900.000 Oh itu sebelum diskon ya price list? Sebelum diskon ini baru harga pembukaan Pembukaan Mudah-mudahan bisa lebih gede ini Pasti Dari harga kesepakatan Benar Om Nah jangan sungkan-sungkan Hubungin aja Oh iya biar Ngobrolnya lebih dalam ya Betul Dapet ini ya Dapet Om Ngomong-ngomong DP-nya berapa kalau kredit? DP kalau untuk yang ACPT ini Yang populer ya? Yang populer Kita ambil yang populer aja dulu Om ya Itu di DP Rp23.000.000 Angsurannya cuma Rp3.500.000 3,5? 3,5 selama 5 tahun Boleh dibandingkan dihitung-hitung lagi dengan ada hitungan-hitungan yang lain Nanti bisa dibandingkan dengan hitungan yang sudah saya beri Untuk penonton dari AutoSecond Berarti berani nih di compare sama lebih bekas nih Berani Om Tenang Kita kan menjual membantu orang memiliki kendaraan Pastinya kan Dan ini apa ya Mobil yang lagi dicari nih orang saya Indonesia Benar Karena ini mobil kalau orang julukin ini first time buyer Orang yang pindah dari motor ke mobil Dan ini apa namanya Nggak lagi nyari 7-seater nih LMPV 7-seater Justru ini nomor 1 sekarang ya Nomor 1 Karena dia emang selain dia terkenal nyaman Fun to drive Dia juga irit Ditambah lagi untuk yang Brio ACPT ini Dia dapat tambahan paket hemat Om Apa itu? Jadi paket hemat ini selama 4 tahun Dia servis jasa, oli, dan pad gratis Oh gitu 4 tahun atau 50 ribu kilometer Jadi udah kayak Servis itu kayak layanan mobil premium ya? Iya Jadi udah bebas maintain dan selama 4 tahun Balik lagi Itu udah kena diskon Masih dapat layanan itu? Masih dapat lagi nih Oke 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 Itu tadi ACPT ada lagi ya contoh yang lainnya? Di atasnya Brio Untuk yang mau naik kelas lagi ada di WRV WRV? Oke Bentar dulu Kalau Brio nya udah selesai belum tuh? Brio kita tadi bicarakan untuk yang tipe ACPT Om Untuk seludinya bisa langsung komunikasi pihak WA yang ada di bawahnya Oh gitu Iya ya Tadi mulai startnya itu 1.64 ya? 1.64 Itu masih dapat servis 4 tahun juga gak? Masih dapat servis 4 tahun Oke Berarti menyeluruh ya? Menyeluruh Nggak pilih-pilih varian ya? Nggak pilih-pilih Nggak ada syarat ketentuan berlaku Semua dapat layanan 4 tahun? Oke Kalau gitu boleh kita geser ke WRV ya? Boleh Nah ini kita ada WRV Line up terbaru dari Honda Untuk segmen di atasnya Brio Om Di atas Brio? Jadi orang yang sudah meningkat dari finansial Mereka bisa upgrade ke mobil yang di atasnya lagi Oke Yaitu Honda WRV Yang kemarin tuh mobil ini indiannya sampai 3 bulan Om 3 bulan? Iya Susah stoknya Sekarang stoknya sudah mulai normal Kalau mau dapetin bulan ini stok ini banyak Oh gitu Bisa ya? Bisa Ngomong-ngomong gimana caranya dia bisa kompetitif sama bekasnya? Bekas masih jarang? Kemarin ini kan dia waktu tunggunya agak lama Jadi otomatis kalau mobil barunya ini gap waktunya masih sedikit Antara baru dan secondnya masih sangat-sangat tipis Iya Betul Jadi kalau ada 1-2 tuh yang orang beli terus dilepas lagi tuh harganya masih mepet priceless Mepet-mepet yang baru Tapi ngomong-ngomong nih bisa dapet diskon juga gak? Yang ini ada diskon Ada? Nanti telepon aja Kita komunisikan aja Karena emang tadi saya bilang Om di belakang tadi waktu di Brio Untuk diskon ini Honda gak bisa open di depan gitu Kendalanya disitu Tapi sebenarnya angkanya masih menyisahan peluang yang cukup gede gitu Kalau mau nanya ngobrol-ngobrol santai ini sih bisa Gitu ya? Gak ada masalah Oke 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 Kita mulai dari varian apa dulu nih? Kita mulai dari varian WRV-ACPT Kebetulan yang di depan kita ini WRV-RS-CPT Oke Kalau kita infokan ke pemirsa itu harga dimulai dari tipe ACPT Om ACPT berapa? Di ACPT di harga Rp 279.400.000 Yang tipe WRV-RS-CPT Rp 297.400.000 Yang WRV-RS-CPT with Honda Sensing Oke Yang varian tertingginya itu di Rp 317.400.000 Rp 317.000 Oke harganya tuh kompetitif banget ya untuk Kompetitif Di bawahnya loh SUV Iya pastinya dengan mobil yang fun to drive Nah ini di belakang kita ini WRV-RS-CPT with Honda Sensing Kamu bisa lihat dari radar yang ada di depan Oh iya dari sini ya? Iya Ini varian tertinggi dengan teknologi Honda Sensing Kalau orang bilang ini teknologi tolak balak Karena kalau kita ngantuk dia bisa ngerem sendiri Om Oh gitu ya? Makanya kalau buat bantu-bantu aja Kayak suka traveling ini kepake banget Itu ya? Oke Ngomong-ngomong kalau kredit berapa nih DP-nya? Kalau untuk WRV kita ada penawaran spesial nih Untuk bulan ini Karena masih masuk kategori promo lebaran sih Om Oh iya? Masih bisa berlanjut Karena emang bulan sawal kan belum habis Om Dimulai dari WRV-RS-CPT Dengan DP bayar 42 juta 42 oke Angsurannya 5.176.000 Oke Selama 5 tahun 5 tahun Dan itu flat Om angsurannya Enggak berubah di tahun berikut-berikutnya Jadi memberikan rasa aman Dalam masyarakat mengangsur Tapi wajib dong flat Udah kayak rumah aja kalau ada floating-floating Nah ada floating-floating Karena mobil harganya kan nggak naik Jadi kita bikin flat angsurannya Iya Terus di atasnya? Terus yang di atasnya lagi kita ada Nah ini yang best seller juga sih Om Yang WRV-RS-CPT Dari look sih sama nih Om RS seperti ini Maupun dia Honda Sensing Maupun dia yang RS biasa RS biasa Untuk tampilan semua sama Itu di DP 44 juta Oke Angsuran Di 5.509.000 Selama 5 tahun Dan dia flat Itu murah sih Om Untuk mobil sekelas WRV kayak gini Oke di segmennya ya Segmentnya Oke Kan WMR sekarang udah 5 juta Om Nambah dikit dapet WRV Sama aja nyambung-nyambungin Di atasnya lagi? Di atasnya lagi ada WRV-RS-CPT With Honda Sensing Ini yang mobilnya ada di belakang kita nih Nah ini mobilnya yang ada radar di kamera depan Oke Itu di DP 46 juta Jadi beda tipis Dengan yang RS biasa Angsurannya di 5.880.000 Jadi gak sampai 300.000 beda angsurannya Dengan yang RS biasa Om Oke 5 tahun? 5 tahun juga dan dia flat Oke Kayak gitu Ini kan Ini salah satu model baru yang harus berjuang ya Untuk memperkenalkan diri ke pasar Iya Karena memang dia Sejak awal di launching Sudah diterima baik oleh masyarakat nih Om Karena waktu indennya waktu itu banyak Masih struggle-nya karena Unitnya gak ada Terus jadi orang harus pengenalan lagi Dimending terus ya kan Iya Nah Om Terus Kira-kira Apa sih yang didapat orang nih dari Sosok Gue RV Pertama dari dimensinya yang kompak Kamu bisa lihat sendiri kan Dari grillnya nih Om Dia sound like a diamond Iya kan Model-model diamond ini Menambah kesan mewah Iya Dan menambah kesan sporty Dari mobil ini Jadi modelnya timeless Om Oke Kamu bisa lihat sendiri Om Dari model cakar Lampu fog lamp disini Dari mulai lampu yang full LED Terangnya maksimal gitu Om Oke Jadi bisa menembus kabut Dan menembus Masa depan Terus apa lagi? CC-nya dia 1500 cc Ini terbesar di kelasnya Om Oke Terbesar di kelasnya Namun tetap efisien bahan bakar Oke Dan dari kenyamanan Kita bisa lihat Semua desain mobil Honda Di desain untuk kenyamanan Driver dan penumpang Yang compact Dan pastinya nih mobil Hemat bahan bakar juga sih irit Om Oke Nah apa lagi nih? Kelebihannya nih? Kelebihannya dia mempunyai fitur Menghidupkan mesin dengan remote Dengan basah mudahnya Jadi tanpa harus terkoneksi dengan internet Oh Gak usah pake handphone ya? Gak perlu Jadi kalo berada di daerah yang Sinyalnya mungkin satu bar Atau tak Bahkan gak ada sinyal Kan fiturnya gini-gini bobas Gak kepake Oh Tapi pake manual kunci AC bisa nyala gak? AC bisa nyala Bisa Oke Kita praktekin ya Oke Mobil dalam keadaan terkunci Kita buka dulu Buka Lalu kita tekan kunci Tekan lagi Lalu kita coba hidupkan mesinnya Oke Dan mobil juga dalam keadaan terkunci Untuk menjaga keamanan dari si pemilik mobil Oh ini mesin nyala pintu semua kekunci ya? Semua terkunci AC di dalam akan menyala untuk meninginkan kabin Menurunkan suhu ruangan di kabin Oke Seperti itu Oke oke Menarik juga nih Menarik juga Begitupun juga Kalau kita mematikan mesinnya Juga bisa menggunakan remote ini Hmm Kita contohkan ya om ya Oke Kita tekan Kalau untuk mematikan Cuma tekan tombol hold Seperti ini Oke Jadi kalau om ya mau manasiin mobil Di rumah Gak perlu dateng ke mobil Dari kamar bisa pencet Oke Iya 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 Nah kalau teman-teman mau yang varian ekonomis Kita ada tipe ACPT om ACPT? Ini tuh langsung barang langka Barang langka ya? Bener langka Karena ini emang stok yang orang bilang Gak terlalu banyak di supply ke dealer Hmm Orang banyak yang ambil yang atas ya? Hmm Orang banyak yang ambil tipe RS Nah untuk teman-teman dari otosecond mau ambil tipe ACPT Kemudian kita ready stock Oke Perbedaannya dari lampu Hmm Dia masih bohlam Hmm Grillnya belum diamond Hmm Sama dari peleknya om Dia belum two tone Cuma ringnya sama 16 Oh ya Gitu Dan menggunakan profil ban dari Goodyear Oh beda brand Beda brand bannya Oke Gitu Sama interiornya nanti bisa dilihat Hmm Perbedaannya juga Belum kulit ya? Belum kulit Oh oke Berapa nih harganya? Yang ini di harga Rp279.400.000 Oke Tadi udah disebut ya? Jadi kebalikannya om Kalau yang RS kan Rp297.000 Hmm Nah ini Rp279.000 Oke Om terima kasih banyak nih informasinya Terima kasih banyak om Sudah datang di tempat kami Oke Ini ngomong-ngomong kalau mau hubungi Om Doni Isan dimana nih? Hmm Untuk alamat dari Honda Tendean Itu di Jalan Kapten Tendean Nomor 8 Mampang Jakarta Selatan Oke Di nomor telpon 0852 1403 6448 Nanti ada deskripsinya di libu Oke Gitu Jangan sungkan-sungkan Telpon aja Iya Oke sekali lagi terima kasih banyak Terima kasih banyak Dan teman-teman Terima kasih sudah menyaksikan Sampai jumpa di liputan selanjutnya Terima kasih sudah menonton